Kita lanjut dengan kasus perampokan yang terjadi di Lebak Bandung kemarin nih Sidang kasus perampokan di Lebak Bandung, Kota Jambi Sukma Putrajaya dihadirkan sebagai saksi yang merupakan korban perampokan Karno Menawarkan bantuan kepada perempuan yang tidak dikenal nih lor Sukma Putrajaya kehilangan 1 unit handphone dan 1 unit sepeda motor nih Nah nih buat cowok-cowok Kalau tidak ada kenal Apalagi cewek ini minta tolong tengah malam Jangan lagi kayak gini nih kejadiannya nih Kan akhirnya ditipu dan digebui lagi Aduh ini dia pantauan ya Sukma Putrajaya dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus komplotan perampok di Lebak Bandung, Kota Jambi 1 November 2022 Sukma Putrajaya merupakan korban perampokan dikarenakan menawarkan bantuan kepada perempuan yang tidak dikenal Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum dan kesaksian korban Kejadian berawal dari sebuah postingan di Facebook Di mana akun Facebook dengan username Dahlia memposting bahwa sedang butuh pertolongan Atas postingan tersebut korban Sukma Putrajaya menawarkan bantuan meskipun pada pukul 1.00 waktu Indonesia Paratini hari Diketahui pemilik akun tersebut atas nama Dilari Santi Putri Berupakan komplotan perampok yang sengaja menjebak calon korban dengan meminta bantuan di media sosial Tujuh orang termasuk Dila menjadi terdakwa dalam perkara tersebut Tujuh terdakwa yang terdiri dari lima orang pria dan dua orang wanita tersebut Yakni Arvan Arnando, Alva Rifaldi, Pramariki, Emherdi Irvansyah, Aditya Wira Pratama, Stefani, dan Dilari Santi Putri Akibat kejadian pengeroyokan dan perampokan tersebut Dari hasil visum terhadap korban ditemukan sejumlah luka lecet di tubuh korban Serta kehilangan satu unit handphone dan satu unit sepeda motor Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam fasal 365-2 ke-2 KUHP Iqbal, Jek TV, Pelaporkan Terima kasih telah menonton